Kita masuk ke program khususnya gitu ya di divisi bahasa Emang ada goal khusus enggak sih, goal utama dari divisi bahasa yang pengen dicapai tahun ini? Untuk tahun ini kami dari divisi bahasa itu pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kita hari ini bakal ngelanjutin edisi kenalannya Unires Podcast Kita bakal kedatangan tamu dari divisi lain nih selain divisi ibadah Kira-kira siapa ya? Assalamualaikum mbak apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Nah kita ada mbaknya nih gestar kita hari ini Sebelum itu kenalan dulu sama aku Safa Fahira yang bakal memandu kegiatan hari ini Jadi kita kedatangan dari divisi bahasa Unires Putri nih Boleh kenalan dulu mbak? Oke, perkenalkan aku Bilkis Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai koor divisi bahasa Unires Putri Oke, ada mbak Bilkis disini Jadi mbak Bilkis ini mewakili divisi bahasa Unires Putri Tapi sebelumnya mbak, kira-kira di divisi bahasa itu kerjanya sendirian atau ada teman-teman lain nih? Oh tentunya enggak sendiri nih karena UNES kan banyak orangnya Jadi saya ada tim juga nih bareng-bareng gitu Siapa aja tuh mbak? Boleh kenalan nih? Boleh, ada 4 orang, 5 sama saya gitu Ada mbak Modi, mbak Zikra, mbak Koni dan mbak Mutoh Oke, jadi mbak-mbak tadi itu membantu mbak Bilkis buat menjalankan program kerjanya dari divisi bahasa Selanjutnya nih mbak, kan kita udah tau ya kalau divisi bahasa pasti fokus sama bahasa nih mbak Kira-kira di divisi bahasa itu ngapain aja sih mbak? Ya, divisi bahasa ya sesuai namanya itu mengkoordinir dan mengawasi program-program bahasa di Unires gitu Kayak vocab, penyampaian vocab, conversation dan lain-lain Oke, ada program-programnya gitu ya teman-teman Jadi sebelum kita masuk ke program khususnya gitu ya di divisi bahasa Emang ada goal khusus enggak sih, goal utama dari divisi bahasa yang pengen dicapai tahun ini? Untuk tahun ini kami dari divisi bahasa itu pengen mahasiswa yang tinggal di Unires ya baik itu Residen, SRASR, Tolabah PUTM Itu tuh pede gitu berbahasa Inggris gitu, berbicara bahasa Inggris Karena seperti yang kita tau ya kebanyakan orang itu enggak pede gitu kan Karena termasuk saya sendiri juga gitu kan kadang enggak pede gitu Makanya kami dari divisi bahasa itu ingin menciptakan lingkungan, lingkungan yang nyaman untuk berbahasa Inggris gitu Jadi enggak perlu malu, enggak ada judgment dari orang-orang Oke, jadi di Unires sendiri divisi bahasa menciptakan lingkungan yang kondusif buat teman-teman pengen belajar Meskipun teman-teman baru, istilahnya tuh beginner gitu ya mbak ya? Ya benar Meskipun baru belajar, kosa kata baru untuk kegiatan sehari-hari Nah bagus tuh, teman-teman harusnya bersyukur bisa masuk ke Unires Putri hari ini Kemudian nih mbak, tadi mbak udah cerita sedikit tentang program-programnya Menurut mbak nih program yang paling menarik dari divisi bahasa itu apa sih? Sejauh ini ya yang menurut kami dari divisi bahasa itu paling seru Itu pembuatan mading gitu Majalah diding berbahasa Inggris Karena pembuatan mading ini tuh nanti melibatkan seluruh anggota usroh kan Nah disini nih serunya bisa saling menuangkan ide, saling berdiskusi gitu Kemudian nanti sampai begadang-begadang tuh kejadian deadline gitu Nah menarik nih, pengen gali lebih dalam tentang mading nih Kalau mading itu biasanya dilaksanakan dalam ukuran waktu beberapa minggu, bulan apa gimana mbak? Jadi untuk mading itu pelaksanaannya setiap bulan Nah setiap satu bulannya itu yang membuat mading itu tiga usroh Dari lantai dua, tiga, dan empat Jadi dibagi nih ada sayap utara untuk bulan ini Kemudian sayap timur dan lain sebagainya Oke, jadi nanti juga bakal dipamerin gitu ya mbak ya? Iya di hall, di hall tengah gitu Jadi kan beda lagi dari tahun lalu Kan kalau tahun lalu tuh dipajang di usroh aja nih Nah kalau untuk tahun ini kita pajangnya di hall tengah tiap lantai gitu Jadi ya semua orang yang lewat tuh bisa baca gitu Oke menarik, jadi teman-teman nanti boleh siapin desainnya gitu ya Kira-kira mau kayak gimana supaya nanti nama usrohnya itu makin wow gitu di antara teman-teman yang lain Oh iya mbak, kalau tahun lalu kalau nggak salah ya mbak Di mading itu ada khusus waktu presentasi gitu untuk menjelaskan madingnya Kalau tahun ini gimana mbak? Untuk tahun ini karena ini ya udah kita pajang di hall Jadi untuk tahun ini berbeda, tidak ada presentasinya Tapi karena di hall kita menggali informasinya itu Biar semua tuh tertarik gitu loh teman-teman yang lain gitu Nah nanti dari yang paling menarik itu juga dinilai akan mendapat hadiah juga Oh ada hadiah, berarti ini dilombakan ya mbak ya? Iya betul Oke, jadi selain penampilannya gitu visualnya juga isinya juga harus informatif gitu ya mbak? Betul sekali Oke, jadi teman-teman juga butuh riset agak-agak mendalam gimana gitu Biar madingnya itu berbeda dari mading yang lain Oke, selanjutnya nih mbak Selain tadi program mading ada program apa lagi mbak? Ada program language hour gitu ya Wah apa tuh mbak? Menarik nih Ya, language hour tuh sepatu namanya ya jam berbahasa gitu Jadi dari kami dari divisi bahasa itu menyediakan waktu jam-jam khusus Dimana di jam-jam itu para penghuni UNIRES itu harus berbahasa Inggris gitu Tapi bukan berarti kayak harus 100% nih berbahasa Inggris gitu Karena kan yang namanya perubahan itu tidak bisa langsung ya harus dimulai dari hal kecil gitu Makanya kita ya sedikit-sedikit gitu yang kata-kata sekiranya kita tahu bahasa Inggrisnya Ya kita gunakan bahasa Inggrisnya gitu Jadi tujuannya supaya nanti lulusan UNIRES juga bisa berbahasa Inggris dan PD gitu ya mbak? Ya betul Oh iya tadi mbak mungkin masih menjelaskan secara umum nih language hournya itu ada jam tertentunya Tapi kapan nih mbak pastinya? Untuk language hour itu dari setelah isya, badai isya sampai jam 10 malam Nanti jam 10 malam dari divisi bahasa ada pengumuman selesai jam bahasa gitu Oke, betul ya pengumumannya Terus tadi jam setelah isya ya, setelah isya sampai jam 10 Ini kalau ada area-area khusus enggak mbak? Atau setiap wilayah di UNIRES harus berbahasa Inggris gitu? Nah, jadi ada language hour dan juga language area nih Nah, kalau language hour kan tadi dari badai isya sampai jam 10 Nah, kalau language area ini khusus di mushola gitu Jadi kalau teman-teman di mushola ini wajib berbahasa Inggris Oke, jadi setelah sholat nanti teman-teman mau diskusi apa di mushola gitu ya boleh banget Tapi harus pakai bahasa Inggris gitu Tenang aja enggak ada yang ngejudge kok sama-sama belajar semuanya Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas tentang lomba, kemudian language hour Kira-kira ada metode khusus atau sistem apa sih yang dipakai dari divisi bahasa gitu mbak Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya residen untuk belajar bahasa Inggris Mungkin lebih tepatnya ke upaya gitu ya Jadi kan tadi yang pertama itu kan kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbahasa Inggris gitu Kemudian kita juga ada program conversation Ah, conversation boleh di spill lebih banyak Ya, jadi sebenarnya conversation ini enggak jauh beda dari jam berbahasa gitu kan Conversation ini dilakukan setiap Jumat pada subuh Nanti di, cepat kok enggak lama gitu kan Tapi bedanya dari language hour di conversation ini ada temanya Setiap minggu berbeda, misalnya minggu ini introduction gitu Jadi teman-teman itu belajar berbahasa tapi dibatasi oleh suatu tema gitu Itu kira-kira berapa lama mbak conversation? Kira-kira 5 sampai 10 menit aja 5 sampai 10 menit setelah subuh hari Jumat ya mbak ya Betul Itu mulainya kapan nih mbak? Boleh nih teman-teman biar bisa mempersiapkan diri gitu Nah, untuk conversation insya Allah minggu ini udah mulai besok gitu Jadi ditunggu aja ya temanya nanti akan diumumkan oleh divisi bahasa Nah, teman-teman kita udah bakal mulai menjalankan program dari divisi bahasa Teman-teman silahkan siapkan mentalnya dan temanya Tapi biasanya kalau ini di minggu pertama ya mungkin perkenalan dulu kali ya mbak Berkeliling gitu Jadi kalau teman-teman nggak tahu mbak bahasanya bahasa Inggrisnya ini apa ya gitu boleh banget nanya ke divisi bahasa yang berkeliling Nah oke, mau kenalan nih tapi bingung bahasa Inggrisnya saya berasal dari itu nggak tahu Nah, jangan takut bisa tanya ke mbak-mbaknya nanti yang patroli gitu Jadi bisa tanyain apa aja Oke, jadi tadi udah conversation menariknya tadi ada conversation Kemudian ada mading Kemudian ada language hour Jadi teman-teman tuh bener-bener dikasih ruang buat belajar bahasa Inggris lebih dalam Juga nanti kan setiap program setelah maghrib dan setelah subuh itu kan ada klasikal sama teman-teman Ayo sama mbak-mbak SRISR ya Nanti juga bisa belajar istilahnya teori gitu Praktiknya past conversation dan language hour nanti Oke, mantep Jadi lulusan universitas itu nggak cuma paham tentang agama gitu istilahnya Tapi bisa berkomunikasi dalam bahasa asing terutama bahasa Inggris Oke, selanjutnya nih kita udah mau masuk ke akhir-akhir nih mbak Tadi kita udah bahas banyak banget tentang program divisi bahasa Sekarang aku pengen tanya dari mbaknya sendiri nih Mungkin ada tips buat teman-teman residen pengen belajar secara mandiri bahasa Inggris Itu gimana mbak? Kalau dari aku sendiri nih ya Yang pertama itu perbanyak vokap gitu Perbanyak vokap ini banyak caranya Bisa dari baca buku, baca buku bahasa Inggris gitu kan Kita baca buku sebelum memahami kan kita harus tahu nih artinya Nah nanti kita sambil buka kamus gitu Terus kita juga bisa dengerin musik Jadi dengerin musik ini nggak cuma sekedar dengerin aja gitu Tapi kita baca liriknya Terus kita pahami nih artinya apa Nah sebelum dipahami juga kita cari kata-kata yang kita nggak tahu artinya gitu Berarti tapi nggak semua perlu dicari loh ya artinya Cari kira-kira yang sering banyak keluar ini apa ya maksud dari buku ini gitu Juga teman-teman bisa milih nih Tadi ada buku, ada musik, bisa video juga ya mbak nonton YouTube gitu Nonton film, nonton YouTube, tapi pakai subtitlenya bahasa Inggris gitu Jadi teman-teman bisa pilih salah satu metode dulu yang teman-teman suka Jadi belajar bahasa Inggris tuh nggak membebani gitu Jadi fun istilahnya Oke Juga mungkin ada rekomendasi film atau buku atau lagu gitu mbak dari mbaknya sendiri Kalau rekomendasi mungkin nggak ada ya Karena kan kalau lagu, buku gitu kan sebenarnya kan ada kesukaan sendiri-sendiri gitu kan Iya bener gitu, tapi ya sesukanya teman-teman aja gitu Nggak harus kok buku yang tebel gitu Yang berat-berat banget gitu Iya nggak perlu, nggak harus dari situ Kita bisa mulai dari buku cerita anak-anak Atau mungkin dari caption Instagram juga bisa loh Iya bener, kuat-kuat gitu ya mbak ya Iya betul, dari situ juga kita bisa belajar Oke berarti bisa nih mulai sekarang follow IG-IG yang bisa ngajak buat belajar bahasa Inggris Betul Jadi intinya itu membuat lingkungan kita itu berbahasa Inggris gitu ya mbak Iya Dari mulai HP-nya, teman-temannya, mungkin bisa cari partner gitu Betul, yang paling penting itu sih Jadi nggak harus instan hasilnya tapi konsistensi teman-teman buat belajar bahasa Inggris itu yang sangat diperlukan Setuju banget Mungkin dari mbak sendiri nih ada tambahan-tambahan lagi sebelum kita tutup Ya intinya pesannya aja ya terakhir itu yuk kita bareng-bareng sama-sama belajar Karena sebenarnya juga saya masih belajar gitu Saya belum ahli-ahli banget kok bahasa Inggris Tapi yuk kita bareng-bareng menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berbahasa Inggris Ya kalaupun memang ada teman yang salah ya jangan diketawain gitu kan Karena ya dari situ kita belajar, kita praktekin, kita belajar ngomong bahasa Inggris gitu Karena bahasa Inggris juga karena bentuk komunikasi gitu ya Jadi perlu dilatih untuk dibicarakan, diomongin Jangan cuma teori doang kita masukin inputnya terlalu banyak tapi outputnya enggak ada Ya betul Oke jadi itu kita bincang-bincang dari mbak Bilkis dan tim divisi bahasa Teman-teman boleh nyiapin diri untuk conversation minggu ini, pekan ini Temanya nanti bakal mungkin diumumin sama mbak dari divisi bahasa ya Terima kasih mbak udah nyempatin hadir hari ini Ya terima kasih juga sudah diundang Mohon maaf juga teman-teman kalau misalnya ada kata-kata yang kurang baik gitu ya Bisa diterima Nah kemudian saya dari moderator sendiri undur diri Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video hari ini Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih